Bismillahirrahmanirrahim Kesempatan kali ini materi kita tentang atletik Apa itu atletik? Anak-anak sudah tahu kan? Sudah kita pelajari di kelas 4 dan kelas 5 Di kelas 6 ini kita hanya akan mengulang tentang gerak atletik Dalam atletik ada cabang-cabang tertentu yang menjadi unsur dari atletik tersebut Masih ingat? Ya bagus Yang pertama yaitu jalan, lari, lompat, loncat, dan satu lagi lempar Baiklah anak-anak sebelum memulai pembelajaran Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan pemanasan Mari kita ikuti pembelajaran atletik pada kesempatan kali ini Let's go! Untuk unsur yang pertama yaitu jalan Jalan dalam atletik bisa dilakukan dengan jalan cepat Contohnya seperti ini Cabang atletik yang kedua yaitu lari sprint Pada kesempatan kali ini kita akan memberi contoh lari sprint dengan star congkok Aba-aba bersedia Siap Langsung berlari sprint Unsur yang ketiga yaitu lompat, melompati, rintangan Contohnya seperti ini Melompati rintangan Unsur yang keempat yaitu meloncat Lari kemudian meloncati rintangan menggunakan dua kaki Contohnya seperti ini Unsur yang kelima yaitu gerak dasar lempar Lemparan bisa menggunakan turbo atau roket Lempar roket atau turbo Gerakannya seperti ini Demikian tadi pembelajaran atletik yang sudah Budian sampaikan Semoga bermanfaat untuk kalian semua Tetap jaga kesehatan, kebukaran, kebersihan Tetap semangat Salam olahraga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!